Hai Pilpres 2024 momentum bersatunya umat Islam yaitu ditandai dengan bergab bersatunya PKB PKS partai umat ya hampir sum partai Mas Umi partai Mas Umi kan gabungan jadi ini kalau kita lihat Insyaallah gitu ya walaupun P3 tidak bergabung tapi gerbong P3 kan banyaknya kepanis ya itu jangan salah itu jadi juga dengan pan begitu juga dengan pakannya kepanis semua pendukungnya itu banyak kepanis gitu jadi enggak terlalu khawatir lah justru ini adalah momentum bagi kita melihat bahwa saatnya umat Islam untuk bersatu jadi yang bisa mempersatukan ini kan ada figur yang bernama Anis Rasid Peswedan sama Muhaymin Iskandar Insyaallah ini akan menambah kekuatan ya tidak hanya di Jawa Barat bahkan di Jawa Timur nah di Jawa Timur itu kan daerah Tapal Kuda gitu itu Insyaallah daerah Madura itu udah aman lah gitu ya karena mereka yakin kalau Pak Anis dan Gus Muhaymin ini tidak dipecah suaranya itu akan menang unggul menang telak menang telak banyak yang ketar-ketir itu Pak Anis PKS itu bersatu ditambah dengan PKB satu politik cebong kampret hilang terus yang kedua juga Insyaallah ini akan menambah kekuatan ya tidak hanya di Jawa Jawa Barat bahkan di Jawa Timur nah di Jawa Timur itu kan daerah Tapal Kuda gitu itu Insyaallah daerah Madura itu udah aman lah gitu ya tinggal daerah-daerah lain yang memang Mataraman itu harus berjuang lebih lebih keras lagi untuk mendapat keunggulan dari Anis Caimin oke oke kalau kalau fenomena ini Bang ketika kita bicara ada Anis sebagai keturunan tokoh Masumi Gus Muhaymin sebagai keturunan tokoh NU pendiri bahkan ada lagi PKS yang memang dekat dengan Islam modern satu lagi apa umat partai umat gerbong Muhammadiyah ada banyak disitu ya saya kira ini banyak yang mengatakan ini momentum bersatunya Islam betul seperti dalam tulisan saya menyambut deklarasi capres cawapres Pak Anis dan Gus Muhaymin itu adalah Pilpres 2024 momentum bersatunya umat Islam yaitu ditandai dengan bergab bersatunya PKB PKS partai umat ya hampir semua partai Masumi partai Masumi kan gabung kan jadi ini kalau kita lihat Insyaallah gitu ya walaupun P3 tidak bergabung tapi gerbong P3 kan banyaknya ke Pak Anis ya ya itu itu jangan salah itu jadi juga dengan PAN begitu juga dengan PAN semuanya ke Pak Anis semua pendukungnya itu banyak ke Pak Anis gitu jadi nggak terlalu khawatir lah justru ini adalah momentum bagi kita melihat bahwa saatnya umat Islam untuk bersatu jadi yang bisa mempersatukan ini kan ada figur yang bernama Anis Rasid Peswedan bersama Muhaymin Iskandar kan tokoh-tokoh yang ada di P3 yang ada di PAN kami kita saya yakin sekali lah itu orang-orang hebat orang-orang pintar orang-orang sukses kenapa enggak berpikir bahwa ketika para pemilihnya PAN para pemilihnya P3 itu sudah ke Anis itu dibuktikan oleh riset segala macam mereka dua part ini masih ke-keh masih yang satu ke PDIP yang satu ke Gerindra memang banyak kita dengar disitu ada sandera apa segala macam tapi apakah sepicik itukah gitu ya kita berharap ya memang satu pertama ada politik sandera saya kira ini Kang Epul sudah banyak menjelaskan di EZ Channel ya jadi politik sandera jadi ya banyak berbeda kepentingan lah ya ingin selamat dan lain sebagainya tapi suatu ketika kita yakin lah itu bahwa yang penting enggak apa-apa lah deh lokomotifnya kesono yang penting gerbongnya itu adalah ke Pak Anis karena memang ini yang dipilih itu figur bukan partai figur kalau untuk presiden untuk presiden itu figur bukan partai oke oke nah kalau turun ke wilayah relawan bang kira-kira apakah sudah ada perencanaan untuk ada masuknya relawan-relawan baru berbasis masa PKB atau bahkan dengan partainya otomatis ya kita sebagai relawannya Pak Anis sudah menjajaki untuk bertemu dengan PKB menyambung silaturahim membangun berkoordinasi bagaimana untuk strategi pemenangan kita ke depan jadi teman-teman sudah bergerak semua insya Allah sudah bergerak jadi di pusat atau di daerah di pusat dan di daerah-daerah jadi semua kita lihat kalau di sekber Jawa Barat saya baca kemarin dapat informasi mereka soan silaturahim ke DPW PKB Jawa Barat dan insya Allah akan bertemu dengan ketua DPW Kang Saiful Huda ya insya Allah di agendakan itu kalau tidak Senin atau Selasa gitu ya selasa ini kalau tidak salah itu di kantor DPW PKB di Jalan Banteng insya Allah jadi ini sudah sudah mulai gitu jadi jadi kita ingin mulai menyatukan gerak langkah perjuangan partai koalisi Pak Anis dan Gus Mohaimin untuk menuju kemenangan karena kita ingin menang tebal di Jawa Barat oke oke ini pertanyaan terakhir Bang Tam kira-kira ada yang menarik nih saya lihat ya bagaimana Nasdem PKS PKB ini sampai detik ini minimal penamaan koalisinya tidak berubah kan koalisi perubahan untuk persatuan nah disini ada demokrat yang tempoh hari selama satu tahun juga bersama-sama itu juga tidak mengubah perubahan dan perbaikan ini ada ada komentar nggak Bang? perubahan itu milik semua orang oke dan bukan milik partai bukan milik tokoh tertentu gitu kalau kita mau runut juga Pak Anis itu sudah dapat sebagai tokoh perubahan oh iya tokoh perubahan gitu ya tapi yang namanya dunia levelnya dan kalau kita ingin sadar ya setiap orang itu ya berubah perubahan karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan itu kan tuntunan agama gitu ya gitu kan jadi memang itu sunatullah gitu ya siapa saja itu boleh menggunakan perubahan dan perubahan itu milik semua orang jadi bukan klaim milik partai tertentu atau milik tokoh tertentu tidak saya gila milik semua orang gitu justru bagus sebenarnya kali ya kalau sama-sama ya justru Pak Anis lah yang pertama mendapat tokoh perubahan dunia yang sejajarkan dengan Vladimir Putin ya itu kan luar biasa nih tokoh-tokoh hebat semua di dunia kan jadi mudah-mudahan kalaupun Demokrat sekarang berpisah ya nanti insya Allah Pak Anis kalau jadi tiga calon masuk putaran kedua ya tentu saya yakin masih terbuka juga untuk bergabung kembali bersama Demokrat dan yang lainnya barangkali begitu Bang ya ya kita doakan mudah-mudahan Partai Demokrat kembali lagi bergabung bersama Pak Anis dan saya yakin Partai Demokrat yang paling menguntungkan bagi Partai Demokrat itu melihat konstelasi politik hari ini adalah lebih menguntungkan bergabung dengan Pak Anis dan Gus Mohaimin dibandingkan bergabung dengan pihak lain itu kalau analisi saya dan di wilayah kita-kita juga sebagai relawan saya kira kita juga masih masih menyimpan memori yang indah ketika kita bersama-sama dengan teman-teman relawan lain yang backgroundnya Demokrat ada Bang Khairul ada Bang oh banyak lah macam-macamnya banyak ada Iwan Tarigan ini kan kita sama-sama tuh kita walaupun kalau Bang Iwan kan katanya memilih tetap berada di relawan Anis ya tapi ada juga yang kemudian keluar dari relawan Anis dan fokus di Demokrat ya mudah-mudahan apa bulan-mudahan ke depan putaran kedua gabung lagi gitu Bang ya mudah-mudahan sekalian Bang mudah-mudahan tidak hanya putaran mudah-mudahan tidak hanya putaran kedua sebelum sebelum masuk putaran kedua dan kita berharap karena kenapa itu masih mungkin ya sebelum pendaftaran ke KPU ya masih mungkin masih memungkinkan kan sebelum ada apa tenda hijau janur kuning melengkung ya gitu kata Desirat Nasari gitu ya kalau kita lihat ke situ ya Insya Allah kita doakan saja Partai Demokrat bersama-sama kita Amin Nah kita kenapa ini ada soal pecah suara kita lihat manuver-manuver politik dari kubunya Pak Ganjar maupun kubu Pak Prabowo mereka merasa tersentak gitu ya dengan duetnya di luar perkiraan itu munculnya Pak Anies dan Gus Mohaimin dan ketersentakan ini menandakan bahwa Mohaimin ini bukan kuda Troya yang di perintah Jokowi untuk masuk ke kualisi dan menghancurkan dari dalam bukan pemanggilan pemanggilan Gus Mohaimin kemarin oleh KPK itu sekaligus menkonfirmasi betul bahwa Gus Mohaimin bukan dari skenario cawe-cawe dari Presiden Jokowi Insya Allah karena mereka yakin kalau Pak Anies dan Gus Mohaimin ini tidak dipecah suaranya itu akan menang unggul menang telak terima kasih